Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banten Raya TV Senang sekali kita berjumpa lagi dalam dialog khusus Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema Membangun sinergitas kemitraan Antara penyelenggara pemerintahan daerah Dengan media dalam pembangunan di provinsi Banten Ya pemirsa Banten Raya TV Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa media memiliki peran yang begitu besar Dalam mengudah kehidupan masyarakat Kemudian dimana media mampu mempengaruhi Bahkan mengubah cara pandang individu dan masyarakat Maupun kelompok dalam penyelenggaraan pemerintah contohnya Dan tak jarang media ikut andil Sebagai alat penyampai informasi Maupun program pemerintah Baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, kota yang ada di provinsi Banten Untuk membahas tema tersebut Kita sudah ditemani 3 narasumber Yakni yang pertama Saya sudah ditemani Bapak Asep Ramatullah Selaku ketua DPRD Provinsi Banten Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Kabar baik Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Saya juga sudah ditemani oleh Bapak Deni Hermawa Selaku sekretaris Dewan Provinsi Banten Assalamualaikum Waalaikumsalam Kabar baik Alhamdulillah Dan saya juga sudah ditemani Bapak Sayroji Algozali Praktisi media Assalamualaikum Kabar baik juga Baik Ya baik Saya pertama mau ke Bapak Asep dulu Pak Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah Sebelumnya Pak bisa digambarkan ini terkait hubungan pemerintah Provinsi Banten Dengan media secara luas ya ada di Provinsi Banten seperti apa Pak? Baik Media adalah bagian daripada pilar demokrasi Artinya Banten sebagai Provinsi baru Dan juga sebagai daerah yang memang berdekatan dengan Ibu Kota Negara Artinya butuh sinergi dengan media Untuk menyampaikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten Nah hubungan sinergitas itu rasanya sudah tergambarkan dengan pemerintahan-pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh awak media Baik cetak elektronik ataupun online yang lain ya Artinya saya selaku Ketua DPRD pun rasanya tidak jauh-jauh banget dengan seluruh awak media ya kan Artinya karena memang media sebagai pilar bagian dari demokrasi dan seluruh awak media juga bagian daripada stakeholder Yang juga menyampaikan terhadap konteks seluruh kegiatan-kegiatan Atau menginformasikan kepada masyarakat yang paling terbawah terhadap konteks Apa sih capaian-capaian pemerintah Provinsi Banten dalam konteks pembangunannya Itu salah satu Betul artinya cukup dekat dan bersahabat dengan media ya Pak ya Baik saya ke Pak Sekwan dulu Pak Ini terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di Sekretariat Dewan Provinsi Banten Pak Terkait budgeting Ini mungkin agak sensitif tapi menjadi salah satu tugas dan fungsi Dewan Lalu bisa dijelaskan Pak bagaimana tahapan dalam penyelenggaraan tersebut Ada tiga fungsi sesungguhnya yang menjadi melekat langsung di DPRD seluruh Indonesia Salah satunya adalah budgeting, ada legislasi, dan ada controlling Kami di Sekretariat senantiasa mensupport pelaksanaan ketiga fungsi tersebut Bagi optimalisasi pelaksanaan tugas pimpinan DPRD maupun sekuruh anggota Melalui tatanan dan aturan-aturan yang berlaku tentunya kita akan melakukan melalui aturan-aturan Baik itu untuk pelaksanaan fungsi controlling, budgeting maupun fungsi legislasi tadi Intinya pihak Sekretariat DPRD akan senantiasa mensupport bagaimana memaksimalkan fungsi dan peran dari seluruh anggota Dewan Baik, terima kasih Pak Denny Saya kembali ke Pak Asep lagi Pak Menurut Bapak bagaimana sejauh ini peranan Sekwan dalam mendukung kinerja pimpinan dan para anggota DPRD ma? Kalau peranan Sekwan ya harus betul-betul menjadi pelayan daripada seluruh anggota DPRD ya kan? Karena adanya Setwan, karena adanya DPRD Kalau nggak ada DPRD kan nggak mungkin ada Setwan Jadi otomatis sinergitas itu harus dibangun Dan Sekretariat Dewan sebagai pengendali dari seluruh perangkat OPD yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Bagaimana juga dengan kabang-kabang yang ada di dalamnya untuk mensupport terhadap konteks kepentingan-kepentingan Dari tiga fungsi yang tadi disampaikan Legislasi, pengawasan, juga budgeting Artinya Setwan inilah yang nanti akan mempersiapkan terhadap apa yang harus dilakukan oleh anggota DPRD secara keseluruhan Artinya pelayanan Setwan ini tidak hanya unsur pimpinan seluruh anggota DPRD Tidak ada yang di terkecualikan atau yang di istimewahkan ya kan? Karena kan DPRD itu tugasnya kan kolektif-kolegial Artinya ketika itu kepentingannya DPRD Baik dari sisi legislasi, budgeting, dan controlling itu Artinya Setwan dengan jajaran dan perangkatnya mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh anggota DPRD Untuk melakukan fungsi dan tugasnya Tapi sejauh ini saling mendukung ya Pak Pran? Oh ya pasti, karena kalau tidak mendukung kan tidak ada DPR Yang tadi saya katakan, jadi filosofinya Adanya Sekretariat Dewan karena adanya DPRD Kalau tidak ada DPR kan tidak mungkin ada Sekretariat Dewan Otomatis sinergi itu bukan satu keharusan Karena masih dalam satu bagian yang sama Baik, terima kasih Saya kembali lagi ke Pak Denny, Pak Ini selaku Sekwante sendiri disini disebutkan ada lima bagian ya Pak Seperti sistem kerja kelima bagian agar berjalan tanpa bersinggungan Pak Seperti bagian hukum dan lain sebagainya seperti apa? Sebagai koreksi barangkali di tahun ini OPD kita berubah struktur menjadi empat bagian Keempat bagian itu sudah diatur melalui pergub bagaimana tugas dan fungsi dari masing-masing Sehingga tumpang tinggi maupun overlapping dari masing-masing bagian itu tidak akan terjadi Ditambah fungsi komunikasi kita dengan rekan-rekan di bagian secara struktur organisasi Terus kita bangun, terus kita komunikasi, terus kita koordinasi Insya Allah tidak ada istilah yang satu mengambil pekerjaan yang lain Sinergis kita di internal untuk supporting, untuk memaksimalkan peran seluruh anggota DPRD Provinsi Banten Baik, artinya selalu men-support juga ya Pak ya kegiatan tersebut Baik, saya kembali ke Pak Asam lagi Pak Kalau tadi bahwa dikatakan dari Sekretariat Dewan sendiri akan mendukung penuh aktivitas dari DPRD dan anggotanya, pimpinan dan anggotanya Pak Sejauh ini Pak koordinasi apakah kemudian secara kerja saja atau mungkin secara pribadi juga ini ada kedekatan seperti itu Pak? Ya, kalau nggak dekat Pak kan nggak duduk bareng sih, artinya gini Artinya gini, Setuan dengan beberapa perangkat yang ada di rekan-nya ada kabak hukum, kabak persidang dan segala macemnya Artinya semua dipungsikan untuk bagaimana men-support kinerja kita, sehingga DPR Ya kan, dalam 85 anggota DPR yang ada di Provinsi Banten Itu juga terbagi dari beberapa lima komisi ya kan Ada komisi 1, komisi 2, sampai komisi 5 Nah, inti semua melalui perangkat itulah supporting terhadap konteks kinerja itu dilakukan oleh Setuan Selaku pimpinan kepala kantor di Sekretariat dan dibagi kepada 4 OPD yang ada di dalamnya Artinya otomatis sinergitas itu pasti dengan sendirinya terbang Karena mereka memahami fungsi dan tugas masing-masing Kan nggak mungkin DPR ketika dia mau sidang harus menyiapkan sendiri kan, nggak gitu kan Pasti ada bagian persidangan yang melakukan itu Juga misalnya ketika DPR juga melakukan kunjungan kerja kemana-mana pun juga Angga atas dasar keinginan DPR itu sendiri Pasti ada yang nanti mengait terhadap konteks kunjungan kerja, memfasilitasi dan segala macem Jadi sangat komplek yang ada di DPR itu Termasuk juga bagaimana memfasilitasi aspirasi-aspirasi masyarakat Ya kan, baik yang demo dan segala macem Itu kan Setuan juga membawahi pamdal yang ada di dasana Jadi bagaimana kenyamanan anggota DPR selaku wakil rakyat Yang juga nanti akan melahirkan produk-produk yang juga untuk kepentingan rakyat Ya otomatis kan harus dipasilitasi Nah, sinergitas itu dibangun oleh Setuan dengan jajarannya DPR itu kan hanya melaksanakan apa yang menjadi fungsi tugas Baik, menarik nih Pak Ini terkait dengan publikasi Kemudian tadi juga menyerap aspirasi masyarakat ya Pak ya Saya kembali ke Pak Deni Pak Ini di dalam salah satu tugas dalam sub-bagian informasi dan publikasi Pak Ini adalah mempunyai tugas melaksanakan kerjasama kegiatan kehumasan dengan pers Kemudian saat ini seperti apa jalinan kerjasama tersebut Bapak berjalan Di era modern saat ini Tidak mungkin ada sebuah organisasi yang tidak bisa bekerjasama dengan media maupun pers Kerjasama dan komunikasi antara organisasi dengan media pers adalah suatu keharusan Jadi kami merasa bahwa Tupoxi kami tidak akan maksimal terlaksana dengan baik Manakala kami juga tidak bisa bekerjasama dengan media Karena itu kami senantiasa melakukan komunikasi, melakukan sinergitas dengan media Karena media adalah corongnya rakyat Kami juga tidak punya corong kalau tidak melalui media Komunikasi kedua arah ini tentu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan Acara kita di malam hari ini adalah bagian bagaimana kita memupuk sinergitas Memupuk kebersamaan antara sekretariat DPRD, antara lembaga DPRD dengan teman-teman media semua Oke baik, baik Pak nanti kita masih akan membahas terkait dengan sinergitas Pemerintah daerah dengan media Tentunya kita akan kembali lagi usai jodoh berikut ini Tetap bersama kami dalam dialog khusus Terima kasih 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 selamat menikmati